Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan saya selalu melatihkan peserta semua keluarga Kembali berjumpa pada channel yang sangat sederhana ini Dan perlu saya permaklumkan beberapa kali saya katakan saya sudah berusia 60 tahun Semua video-video yang saya post di baik di sosial media, Facebook, Instagram, dan terutama di Youtube Hanya mendokumentasikan diri, ada keinginan yang besar untuk berbagi sesuatu hal yang positif Sekiranya hal tersebut dapat atau bisa berguna terhadap teman-teman ataupun orang banyak ya, saya syukuri Tetapi kalau pun tidak, ini adalah merupakan sesuatu apa yang saya dapat dan bisa lakukan sampai seumuran 60 tahun Nah berolahraga yang menggerakkan otot-otot, bergaur organ tubuh kita, baik itu lengan, kaki, betis, leher, dan semuanya Hal ini perlu dilakukan karena otot-otot yang merupakan bagian dari organ tubuh kita Dan juga memegang peran yang tidak boleh kita abekan Karena dari semua organ tubuh tersebut, paling tidak dia adalah bagian dari otot Sehingga otot satu dengan otot yang lainnya, selama melakukan aktivitas, tentu dia harus berinteraksi Nah untuk interaksinya otot-otot tersebut karena dia berada pada bagian tubuh yang berbeda Seperti kaki, lengan, pinggang, pinggul, dada, dan juga yang lainnya Tentu harus menjadi suatu kesenambungan Kalau otot yang satu menjadi elastis, tentu otot-otot yang lainnya tidak harus juga Karena dia untuk menggerakkan organ tubuh kita selalu akan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya Nah berolahraga menggunakan meda samsa Sebenarnya olahraga yang sangat simpel akan terjadi Karena metode ataupun cara serta pola pikir kita yang sedikit berbeda Nah kalau saya sendiri, penggunaan meda samsa di usia lanjut Saya gunakan satu metode seperti kita bermain dengan samsa tersebut Artinya tidak fokus, harus menggunakan kekuatan yang full dan juga penggunaan jurus yang terlalu banyak Nah kenapa demikian? Karena prinsip tadi berolahraga adalah menggerakkan organ tubuh kita Dan dengan media seperti samsa tersebut Kita bisa melakukan gerakan rakyat itu melatih otot-otot pelatangan Dengan cara memukul, tentu juga dengan dokter pada betis, pinggang, pinggul, paha Dengan cara melakukan gerakan tendangan Nah berbicara tentang anek memukul, anek menendang Penggunaan meda samsa yang berayut Nah banyak video yang saya coba berbagi pengalaman Dengan penggunaannya di usia-usia lanjut Nah tentu kalau kita berbicara usia lanjut Nah sepertinya ada suatu kehati-hatian Namun kalau samsa tersebut digunakan oleh teman-teman yang masih jiwa muda Yang masih umuran 25-30-40an Saya kira tenaga atau otot body masih benar-benar cukup Harusnya mendukung dalam melakukan satu gerakan Menggunakan energi dan juga keenergikan Nah kali ini video yang saya tayangkan ini Detalkan video yang berdurasi 7 detik Tetapi saya lakukan kopian atau duplikasi sekian kali Sehingga total durasi video saat ini adalah 10 menit Nah kenapa demikian teman-teman mohon dimaklumi Saya hanya ingin berbagi terutama pada generasinya Memberikan suatu motivasi Video subscribe sedikit Lambat termasuk juga Nah hanya Dari awal sampai terakhir Gerakannya seperti ini Nah melakukan gerakan pada depan samsa Tentu memerlukan satu proses kesabaran Terlalu proses secara kontinu terus menerus Gerakan Terlalu menggunakan tenangan lurus Terlalu juga mengolah kaki memutar ke belakang Adalah gerakan yang sangat saya favoritkan Karena penggunaan meda samsa yang merayun Dengan menggunakan meda samsa Dalam posisi diam atau diikat Itu berbeda ketika samsa akan datang ke daerah Posisi saat kita berdiri Memerlukan suatu metode atau cara Dimana ketika samsa terlalu mendekat Dan juga samsa ketika menjauh Kalau metode hal itu kita tidak cermati Dan benar-benar fokus Pada saat samsa akan datang melayun Terlalu juga dia akan menjauh dari posisi Tempat kita berdiri Ketika akan melakukan gerakan Apakah itu memukul Ataupun melakukan gerakan Dengan cara menenang Tidak akan tepat kena sesara Nah sebagai ilustrasi yang lain teman-teman Rasanya berolahraga itu Tidak mesti harus sama dengan Apa yang paling saya sayangkan Apakah menggunakan meda samsa Atau masih juga melakukan kebosan otor Senam dan sebagainya Banyak hal teman-teman Jadi kita dapat Menggerakkan otor-otor Baik itu dengan cara senam Kekecilan Penggunaan tangga Termasuk juga Melakukan olahan Pada otor-otor Yang di tempat lain Dengan demikian Kedahirnya Ketika akan bergerak Memerlukan Durasi waktu yang tidak terlalu lama Nah teman-teman Yang paling penting lagi Ketika olahraga Menurut hemat saya Di usia-usia lanjut Tidak mesti juga harus Menggunakan waktu yang terlalu panjang Atau lama Seperti 1 jam Terus 5 jam Pada video-video yang sebelumnya Saya dapat Atau bisa Melakukan 1 Dua olahraga Dengan durasi yang paling singkat 5 menit 10 menit 15 menit Terkadang Saya katakan 3 menit Hanya untuk Memanaskan Setubuh Penggunaan Senam Yang sering saya tayangkan Termasih juga Olahraga Perbosan otor Nah artinya Olahraga tersebut Itu usia-usia lanjut Karena Namanya Satu minggu Tujuh hari Satu bulan Tiga puluh hari Dan selanjutnya Itu cukup Kalau kita perhatikan Continue Dari hari tersebut Terus menerus Dia akan berjalan Kalau kita hanya Mematok olahraga Satu minggu sekali Atau menunggu Waktu libur Dengan tentunya Bekerja 5 hari Ataupun 6 hari Kita dapat libur Sehari Ataupun 2 hari Baru melakukan Satu gerakan Olahraga Padahal Dengan waktu Yang ada 15 menit Dengan waktu Yang ada Terkadang juga Saya punya Aktifitas Pagi jam 8 Mungkin bangun Sudah jam 6 Terus jam 7 Begitu bangun Saya bisa Menggerakkan Atau berusaha Untuk menggerakkan Otor-otor Dengan Jom kok bangun Sebentar Masih juga Bergerak pada Lengan Tentunya Juga pada Otot-otot yang lainnya Dengan Senam-senam Kecil Nah Ketikas Kontinu tersebut Menurut Pengalaman saya Itu perlu Dilakukan Karena Otot-otot Selama Kita akan Melakukan Melakukan Otot-otot Antara Satu otot Dengan otot Yang lainnya Tentu akan Berinteraksi Dan Yang paling penting Lagi Ketika Otot-otot tangan Kita sudah Elastisitasnya Bagus Peradaran darah Termasuk Termasuk Buka Pinggang Pinggul Tentu juga Harus Mempunyai Hubungan Dengan Elastisitas Otot Yang elastis Juga Maka dari itu Karena Ketika Akan Beraktifitas Otot-otot Adalah Sangat Menunjang Dengan Waktu Yang simpat Lalaupun Tidak Sampai Basah Keringat Ataupun Bagi Yang kita gunakan Itu terbebas Namun Gerakan Mengelastisitas Otot-otot Kita dapat Lakukan Secara Kontinu Ritimitas Seharian Saya rasa Itu yang Lebih bagus Menurut pengalaman saya Daripada Berelahraga Seminggu sekali Dengan waktu Yang satu jam Dan sebagainya Namun Bisa Waktu-waktu yang lainnya Otot-otot Tersebut Tidak kita Latih Ataupun Tidak kita gerakan Nah Kalau Yang saya tayangkan Seperti sekarang ini Menggunakan Media Samsa Sebagai partner Nah Kenapa saya Menakunya Atau Senang Menggunakan Samsa Sebagai Media Ataupun Partner Olahraga Karena Penggunaan Samsa Tersebut Tentu Akan Berfungsi Dua Jadi Organ tubuh Yang digunakan Untuk Melakukan Media Ataupun Kerakan Terhadap Samsa Itu adalah Kaki Dan Memukul Dari Derasi Itu Teman-teman Bisa Perhatikan Jadi Kita dapat Kekera Tangan Dan Kaki Nah Demikian Teman-teman Semoga Berberat Sampai Berjumpa Di Video Sampai